Jika Anda rindu kepada Rasulullah SAW, maka Turki bisa menjadi obatnya. Istana Tokopo di kota Istanbul, Turki menyimpan ratusan koleksi spesial peninggalan Islam. Dan yang paling istimewa adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Menariknya, Turki juga memiliki jejak peninggalan Nabi Ibrahim SAW dan Nabi Ayyub SAW. Jejaknya ini tersebar dari Istanbul, Konya hingga kota Sanliurfa di bagian tenggara Turki. Dan malam ini kami akan mengajak Anda menjelajahi Turki, mencari jejak peninggalan di negara yang dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Masjid ini. Reliqui pertama adalah bagian tubuh baginda Nabi. Saat pelaksanaan haji wadah, ibadah haji terakhir sebelum beliau wafat, Rasulullah mencukur rambut dan janggutnya. Dan atas perintah Rasul, sebagian rambut dan janggut diberikan kepada kaum muslimin. Sedangkan sebagian lagi disimpan. Sebagian rambut janggut yang dikumpulkan khusus oleh para sahabat Nabi ini, akhirnya dibawa ke Turki dan kini dapat dilihat di istana Taub Keper. Di dalam etalase ini juga tersimpan gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Koleksi gigi ini merupakan gigi baginda Nabi yang tanggal pada saat Perang Uhud. Gigi beliau tersimpan di kotak emas berhiaskan batu-batu permata. Yang tak kalah membuat merinding adalah melihat langsung cetakan telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan cetakan kaki ini terbentuk atas izin Allah SWT, di mana telapak kaki baginda Nabi tercetak pada batu pijakan saat Rasul hendak melakukan perjalanan naik ke langit. Yang terdapat di museum Taub Keper adalah telapak kaki kanan baginda Rosul. Di dalam etalase ini kita dapat melihat pedang Al-Matur, pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedang ini memiliki panjang 99 cm dengan sarungnya berlapis emas. Bagian gagangnya melengkung bertatahkan batu zamrut dan pirus dengan hiasan dua kepala ular. Rasulullah membawa pedang ini saat hijrah dari Mekah ke Madinah hingga beliau memberikannya kepada Ali bin Abi Talib. Sedangkan pedang kedua Rasul Al-Qadid memiliki berat tanpa sarung 930 gram. Pedang sepanjang 100 cm ini adalah pedang pertahanan atau pedang persahabatan dan tidak digunakan untuk pertempuran. Di dalam etalase ini kita bisa dapat melihat busur panah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kotaknya. Panjang busurnya mencapai 118 cm dengan berat 286 gram. Luar biasa membayangkan beliau memanah dengan busur ini. Perasaan haru dan merinding kami rasakan saat berada di ruangan suci ini. Beberapa pengunjung bahkan tak mampu menahan air mata. Dari Istanbul, tim on the spot akan mengajak Anda ke kota para nabi Sanliurfa. Disebut sebagai kota para nabi Sanliurfa yang dekat dengan Suriah ini memiliki sejarah dengan beberapa nabi. Mulai dari sejarah kelahiran nabi Ibrahim Alaihi Salam, kisah kesabaran nabi Ayub Alaihi Salam, makam nabi Ilyasa Alaihi Salam, hingga kisah handuk atau sapu tangan yang dikirimkan oleh nabi Isa Alaihi Salam ke kota ini. Dengan bangunan-bangunan persegi dan suhu cukup panas, suasana di Sanliurfa menggambarkan kondisi timur tengah, walau tak memiliki padang pasir tandus seperti arah. Ketika tim on the spot menyambangi kota ini, suhu di sini mencapai 41 derajat Celcius. Perjalanan kami di Sanliurfa dimulai dengan kisah kelahiran nabi Ibrahim Alaihi Salam, hingga kisah muzizat yang terjadi pada beliau ketika Raja Namrud membakar nabi Ibrahim. Berjalan melewati halaman masjid Mevlid Ihalil, kami menuju sebuah gua tempat kelahiran nabi Ibrahim Alaihi Salam. Beliau tinggal di gua ini selama 15 bulan. Walau hanya 15 bulan, begitu keluar dari gua ini, beliau terlihat seperti telah berusia 15 tahun. Di dalam gua ini, para peziarah bermunajat mendoakan nabi. Beberapa pengunjung ada yang sholat di dalam gua. Guanya disekat agar perempuan dan laki-laki tidak bercampur. Pintu masuk guanya cukup kecil, hanya cukup untuk satu orang saja. Jadi kita harus bergantian dan sedikit merunduk ketika memasuki gua. Tiba di dalam gua, tergambar kondisi yang tidak terlalu luas. Masing-masing sisi hanya cukup untuk sekitar 10 orang saja. Di dalam gua terdapat mata air. Hampir setiap peziarah menyempatkan untuk meminum air ini. Sebagian lagi bahkan mewadahi dan membawa pulang airnya. Masyarakat meyakini, air di dalam gua ini memiliki beragam hasil. Dari gua tempat kelahiran nabi ibrahim alaihi salam, kami berjalan ke atas bukit. Dahulu tempat ini adalah benteng istana kerajaan. Tiket masuk ke tempat bersejarah ini 5 lira atau sekitar 24 ribu rupiah. Setibanya di atas bukit kita akan melihat dua buah tiang tinggi sekitar 6 meter menjulang dengan begitu gagah. Dikisahkan dari kedua tiang inilah, Raja Namrud melemparkan nabi ibrahim alaihi salam ke tempat pembakaran yang telah disiapkan di bawah bukit. Raja Namrud memerintahkan kaumnya untuk menyerikan sebuah bangunan tinggi untuk melempar nabi agar semua rakyatnya mengetahui tentang peristiwa pembakaran ini. Dari sini kita dapat membayangkan bagaimana kejamnya Raja Namrud mehempaskan tubuh nabi ibrahim alaihi salam. Bak menggunakan ketapel raksasa diikatkan kedua tiang besar ini. Sementara kobaran api siap menyambut dan membakar tubuh nabi. Dan tempat pembakaran nabi ibrahim alaihi salam ini dinamakan balik rego. Dikisahkan ketika nabi ibrahim alaihi salam di udara menuju kobaran api, malaikat jibril datang dan bertanya kepada ibrahim, apakah beliau membutuhkan bantuannya? Ibrahim kemudian menjawab, tidak. Aku hanya butuh bantuan dari Tuhanku. Bantuan Allah subhanahu wa ta'ala pun datang. Tuhanku. 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 Betul Nurki. Namrud, Hazreti Ibrahim yakmak için bu mekana büyük bir ateş yağını yaptı. Ve Urfa kalesinden Hazreti Ibrahim buraya atmaya çalıştı. Ini adalah saksi sejarah Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim AS. Atas izin Allah SWT, api berubah menjadi air dan kayu-kayu pembakaran berubah menjadi ikan. Kolam ini kini menjadi destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi wisatawan dan turis. Datang ke sini, kita merasakan bagaimana sebuah muzizat Nabi terjadi. Perjalanan kami lanjutkan menuju Eyüp Pegambes atau Nabi Ayyub dalam bahasa Turki. Letaknya tak jauh dari pusat kota, hanya sekitar 20 menit perjalanan menggunakan transportasi bus umum. Tibalah kami di Hazreti Eyüp Pegambes Sabir Emakema atau Monumen Kebesaran Nabi Ayyub. Disinilah gua kesabaran Nabi Ayyub AS berada. Beliau menyendiri di gua ini selama 7 tahun dari kaumnya, bahkan istrinya sendiri. Gua ini kini terletak di dalam kawasan masjid dan tidak putus-putus dikunjungi orang. Pintu gua kediaman Nabi Ayyub ini cukup kecil, hanya cukup untuk dilewati satu orang saja. Ukuran guanya hanya sekitar 3x2 meter. Gua ini boleh dikunjungi dan gratis. Kami melihat para pengunjung memanjatkan doa dan beribadah di sini. Berjarak sekitar 20 meter dari gua, terdapat sebuah sumur Nabi Ayyub AS. Sumur ini tercipta mirip seperti kisah sumur Zamzam. Ketika itu Allah SWT memerintahkan Nabi Ayyub AS untuk menghentakkan kakinya ke tanah, menyemburlah mata air. Beliau kemudian mandi dengan air ini. Atas izin Allah SWT, air ini meluruhkan seluruh penyakit beliau. Nabi Ayyub AS berlutut dan berdoa, mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT. Air yang mengalir dari sumur ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Air mujarab ini kemudian disebut sebagai sifasu atau air penyembuh. Pemerintah Turki menyalurkan air sumur melalui pipa sehingga para pengunjung bebas mengambil air dari sumur Nabi Ayyub AS. Adia langsung meminumnya, membasu wajah dengan air ini, atau mewadahi air untuk dibawa. Sudah menjadi tradisi untuk membawa pulang air mujarab ini sebagai oleh-oleh sepulang dari Urfa. Tradisi ini layaknya orang-orang yang membawa Zamzam dari Mekah. Dan pemirsa itulah jejak peninggalan Nabi di negeri Turki. Semoga tangan tadi menambah ilmu pengetahuan dan mengobati rindu kita kepada Nabi.